Terima kasih telah menonton Tujuan dari modifikasi itu dilakukan guna mencegah agar bagian tersebut tidak pecah berkeping-keping dengan ujung tajam yang dapat melukai penumpang ketika airbag pengembang Namun, imbas dari skandal tersebut namai Toyota ikut terseret Pasalnya, sebagian besar dari mobil tersebut dijual dengan merek Toyota Terkait hal ini, Anton Jimmy Suandi selaku Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor atau TAM mengatakan Pihaknya sudah mendapat informasi akan adanya isu soal sertifikasi di beberapa model termasuk pada merek Toyota Meski demikian, saat dihubungi kompas.com, Anton menegaskan bahwa sejauh ini pihaknya telah berkoordinasi dengan prinsipal terkait sertifikasi Selain itu, dirinya pun memastikan bahwasannya unit-unit yang dipasarkan di Indonesia tidak terlibat Hal itu, lantaran unit-unit dari TAM sudah dihomologasi untuk mendapatkan izin memasarkan oleh pemerintah Indonesia Sebelumnya diketahui, menurut data yang dirilis oleh Daihatsu Motor CO.ltd disebutkan bahwa Toyota Agya juga terdampak Namun, unit yang terdampak adalah untuk ekspor ke Ecuador yang rencananya akan baru diproduksi pada Juni 2023 mendatang Mengingat produksi Toyota Agya sendiri dilakukan oleh Daihatsu Sementara itu, pihak PT Astra Daihatsu Motor belum memberikan responnya saat dihubungi oleh redaksi Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifpumpas.com Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton!